halo halo kembali lagi bersama gua Kodev yang udah absen satu bulan gua baru buat konten lagi hari ini jadi gini guys gua mau share tips dari gue walaupun gua membagikan preset gratis buat ke kalian sebenarnya gua preset ini bukan editan gue ini gua mau ajarin cara kalian bagaimana menggunakan preset karena gua dapet preset ini dari YouTube lagi jadi karena banyak sekali yang membagikan preset gratis di YouTube contohnya ada nail editing ntar gua contohin ya gua silat di laptop gua jadi tujuannya hari ini gua mau ajarin kalian bagaimana sih menggunakan preset gratis untuk awal-awal untuk pemula kayak gue juga jadi supaya kalian bisa menggunakan preset itu kalian tahu cara menggunakannya lalu hasilnya seperti apa karena setiap kamera atau setiap kamera setiap cahaya itu akan hasilnya beda misalnya gua kasih preset yang gua gunain di POV fotografi gua lalu kalian cobain fotonya apa presetnya ke foto kalian hasil belum itu sama karena jujur aja itu gua tweak lagi ada yang gua adjust lagi jadi namanya preset itu nggak bisa kalian gunain langsung di implement tidak perlu di edit lagi tidak bisa itu kalian harus edit lagi guys jadi gua kasih poin penting untuk yang kalian rubah kalau kalian menggunakan preset jadi selain gua mau bagiin 3 preset gratis tapi gua kasih tahu juga caranya apa aja yang hal-hal penting yang mesti kalian tweak lagi Oke langsung aja masuk ke laptop gue ya ini gua contohin misalnya ini ada nail editing yang gua dapet ini dari YouTube jadi disini dia bagi-bagi preset gratis menggunakan password jadi kalian harus nonton dari awal sampai habis untuk mendapatkan passwordnya nah disini kalian bisa lihat direkomend untuk diurubah lagi exposure contrast flex saturation and color mix kalian belum paham banget targo contohin di Lightroom gue nih gua nanti akan membahas tiga poin dulu the exposure contrast dan black nya sekarang masuk ke Lightroom gue yang gue mau share preset untuk kalian ada tiga preset untuk celebrate karena subscriber gua udah mencapai hampir 250 orang gua nggak nyangka sekarang gua mendapatkan subscriber yang lumayan banyak untuk pemula gue jadi gua mau bagiin preset gratis yang gue dapetin juga dari YouTube juga yang gratis ya kalian harus tweak lagi sedikit ya sekarang masuk aja ke ke Lightroom gue ya oke sorry ini langsung ke foto gue ya kita ganti dulu fotonya misalnya gini misalnya yang ini gua riset dulu ya ini foto gua lagi pas saat POV di Jogja ini gua riset ini foto originalnya guys belum gua crop saran gua kalau kalian menggunakannya Lightroom pertama biasanya gua gua crop dulu mana bagian yang tidak mau tidak mau masuk dalam frame lalu top oke atau udah rata apa belum kalian tinggal klik auto aja ternyata udah cukup rata lalu sekarang gua langsung implementasiin preset yang mau gua bagi untuk kalian kalian bisa cinematic 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 ini nah gimana menurut kalian kalian udah cukup cocok langsung kalau kalian masih mau ragu-ragu kalau kalian kurang terang atau terlalu gelap ini bisa gue rendahin supaya lebih efek cinematic cukup hanya geser sedikit exposure guys atau kalian mau lebih kontras biar lebih dramatik atau apapun sesuai selera selera kalian hanya itu yang gua rubah contoh foto ini gua memakai yang buat judul judulin cinematic satu misalnya ke foto gue yang ini menggunakan settingan yang sama ya misalnya pakai preset yang sama nih gua riset dulu gua riset ya gua riset gua gunakan cinematic hasil belum tentu sama akan hasilnya seperti ini dan mungkin kalau gua rendahin akan menjadi gelap jadi nggak semua foto bisa digunakan preset yang sama guys atau kalian kalian memang suka dengan tema warnanya seperti ini ini gua menggunakan preset yang sama yang tadi di contohnya yang disini jadi hasilnya belum tentu oh identik guys gitu jadi kembali lagi ke selera kalian jadi kalian jangan lupa tanya ini yang ini gue riset ya kota ini gua riset ini baris satu dulu originalnya seperti ini lalu gua pakein preset film look misalnya film look yang nomor 2 misalnya kalian suka teman biru ini gua share buat kalian kalau kalian menurut kalian ini terlalu terang bisa digelapin atau dinaikin sedikit atau kalian tidak terlalu suka terlalu warna birunya temperatur kalian bisa rubah Hai sesuai Hai selera kalian kalian bisa lihat perbandingannya itu preset yang nomor 2 ya jadi kalian jangan lupa balik lagi kalian lihat ya yang biasanya gua utak-utik itu adalah temperatur exposure kontras selebihnya kalian boleh utak-atik lagi ampun gue hanya kalau gua menggunakan preset gratis banyak metrik daerah sini aja guys sampai batas disini gua rasa udah sangat cukup kalau untuk pakai preset gratis kalian hanya utak-utik disitu contoh yang ini ini foto gue Hai sebelumnya nih gua riset ya gua riset di awalnya seperti ini lalu gua kasih misalnya preset semudi atau preset coklat atau yang film look leh Hai nah kalian bisa lihat misalnya kita bermain di di sekarang gua crop dulu misalnya ini angle-nya kurang bagus ya misalnya itu ini gua rubah saya angle-nya seperti ini oke lalu gua mau bermain misalnya black-nya gua gelapin biar gedungnya biar kelihatan lebih tegas hitamnya lalu kontrasnya gua naikin nah lalu bagian putih-putihnya yang silau gua turunin oke seperti itu guys jadi setiap preset kalian harus tweak kembali guys jadi itulah cara gue menggunakan preset gratis dan yang gua mau bagi ke kalian adalah ada tiga atau empat yang gua akan pilih nanti gua kasih linknya di bawah jadi kalian jangan lupa untuk mengatur lagi sekali lagi jangan lupa exposure kontras highlight shadow white sama black cukup itu aja untuk awal-awal pemula yang mau menggunakan preset jadi kalian bermain disitu dulu jangan sentuh yang lain dulu kalian bermain nge tweak atau adjusting disitu dulu untuk preset gratisan yang sama yang gua gunain sama persis gua menggunakan preset gratis karena gua bukan asli dalam mengedit warna itulah yang gua gunain untuk POV fotografi gua yang pasti banyak yang semua seperti kalian gua juga pemula kalian juga pemula yang mau belajar bagaimana sih menggunakan preset atau pengen tau preset seperti apa jadi setiap preset yang kalian misalnya udah ketemu yang suka oh ini ternyata tone warna gue nih yang lu suka pas kalian masukin ke foto kalian ternyata masih kurang cocok nah kalian mainkan yang tadi yang gua gua bilang itu jadi coba tweak lagi ya kalau kurang cocok ya kalian tinggal download lagi preset yang lain jadi itu tips dari gua yang yang gua udah alamin yang udah ratusan preset yang gua download kenapa masih belum cocok juga ternyata ya gua harus tweak lagi dan ya maklum kalau ada yang minta spesifik sorry kalau ada yang minta spesifik untuk preset yang gua gunain untuk POV jadi gua kadang-kadang gak save jadi gua langsung tweak lagi jadi ini beberapa yang lebih sering yang gua gunain untuk POV fotografi gua jadi gua share buat kalian secara gratis untuk celebrate untuk yang thank you yang udah subscribe untuk audience gua jadi itulah hari ini temanya untuk membagikan preset dan tips dari gua bagaimana atau caranya menggunakan preset semoga bermanfaat temanya hari ini dan jangan bosen untuk menonton atau jangan lupa juga kalau ada kekurangan komen aja langsung di bawah oke guys thank you and see you in the next video see you selamat menikmati